Sudah disampaikan ada 6, yaitu saudara FS, BJP AK, KBP ANP, AKBP AR, kompol BIP, dan kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberikasan terhadap genang persecutor. Sekiranya saya tambahkan ya, terhadap genang persecutoran kompetensi ini. Hukuman yang pantas buat Sambo, ini hukuman yang pantas buat ya, adalah hukuman mati. Kenapa? Karena Sambo ini adalah pejabat negara yang khusus menangani masalah keamanan kriminal, tapi dia menjadi pelaku utama. Kemudian dia adalah pejabat negara dengan pangkat yang juga tinggi, bintang 2. Dan kemudian dia juga mengamankan polisi juga yang melanggar kriminal. Nah, Sambo ini kalau dalam ilmu hukum, dia adalah dewanya keadilan sebenarnya, dewanya penanganan hukum. Nah, tapi karena dia melakukan pidana, ini hukumannya diperberat sepertiga dari hukuman maksimal. Jadi kalau penggunaan benjana kan rata-rata seumur hidup atau hukuman mati. Itu Sambo harus ditambah lagi sepertiga dari itu. Makanya kalau tuntutannya seumur hidup, Sambo seharusnya dihukum mati. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, pada saat kejadian, Tidak ada satu pun di antara kami, baik saya dan keluarga, maupun seluruh laskar pengawal yang begitu sedia, Yang mengira, kalau yang melakukan pengujaran, meprek, dungganggu, adalah dari kepolisian. Sama sekali, kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menunjuk. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin menjelakatakan kami. Kami akan menempuhi dalam hukum secara bersudur, Tidak akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembangsa yang ingin. Semana penggunaan peninggutan, semana penggunaan ancaman, Tetap, saya tidak merasa bersara, saya tidak menyesal, Karena apa yang saya sampaikan, itu adalah semua kebenaran. Seperti contoh, kasus, yang sekarang menemukan, Yaitu kasus dari Risambu, yang telah ditanam. Makar otos, itu adalah makar dari Allah. Mereka berusaha menutupi, Mereka berusaha menutupi, KM50, Allah malas, Percik CCTV mati, Semuanya, konversi pers polisi, isinya bohong semua. Terus, tidak akan mempercaya, Dengan konversi pers polisi tangkai M50, Selangkan konversi pers tentang kasus Brigadier Jaya Semingga, Itu isinya bohong. Semua terungkap, Ini kabar ALE, mengakui apa-apa ini. Karena saya, sekarang saya bilang, Kebohongan, kepalsuan, kemenampikan, Dan saya tetap, pada prinsip saya, Saya akan saling menempaikan kebenaran, Saya tidak bersalah, Karena yang saya sampaikan, Itu adalah benar. Adanya, 6 masker di bantai, Disiksa dengan biadah. Kemudian, Habib Rizik masuk penjara, Karena konversi Muhammad, Sebagaimana dia dimasukkan pasal pertama, 160, pengasutan, Pengundangan, pengasutan untuk mengundang, Acara konversi, Acara penjutan. Oleh karena ini, Ini duplik darahkan dari saya, Selanjutnya, ada surat yang akan... Kubu Habib Rizik puji hakim vonis mati Ferdisambo, Singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Juru bicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat respect dengan hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini, Mestinya harus tegas seperti kasus vonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50, Yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali di akar kasus, Hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambbo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J Dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji hakim vonis mati Ferdisambo, Singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Juru bicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat respect dengan hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini Mestinya harus tegas seperti kasus vonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 Yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali di akar kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji Hakim Vonis Mati Ferdisambo, singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Jurubicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat rispek dengan Hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini mestinya harus tegas seperti kasus Vonis Mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali di akad kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambbo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji Hakim Fonis Mati Ferdisambo. Singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Juru bicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat rispek dengan Hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini mestinya harus tegas seperti kasus Fonis Mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikapek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali diakad kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambbo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji Hakim Fonis Mati Ferdisambo. Singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Juru bicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat rispek dengan Hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini mestinya harus tegas seperti kasus Fonis Mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali diakad kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriyansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji Hakim Vonis Mati Ferdisambo, singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Jurubicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat respek dengan Hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini mestinya harus tegas seperti kasus Vonis Mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali di akad kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriyansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sambbo juga diakini turut melepaskan tembakan yang menewaskan Brigadir J dan menyusun skenario agar menutupi kasus pembunuhan tersebut. Kubu Habib Rizik puji Hakim Fonis Mati Ferdisambo. Singgung kasus KM50 dituntaskan ke akarnya. Juru bicara Kubu Habib Rizik, Aziz Yanuar sangat respect dengan Hakim yang memvonis mati Ferdisambo. Aziz Yanuar menyebut penegakan hukum di Republik ini mestinya harus tegas seperti kasus pembunuhan mati Ferdisambo. Aziz Yanuar lantas kembali menyinggung kasus KM50 yang telah menewaskan 16 kar FPI di tol Cikampek. Ia pun meminta kasus KM50 kembali diakad kasus hingga dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis hukuman mati terhadap Ferdisambo. Ferdisambo terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.